Sebuah video menggaparkan beberapa orang sedang menutup patung Bunda Maria menggunakan terpal di Kulon, Progo. Sontak, video patung Bunda Maria itu pun viral di media sosial. Pengunggah video itu salah satu diantaranya adalah akun Instagram at Yayasan LBH Indonesia. Video itu diunggah dengan narasi bulan Ramadan di Jogja bukan Razia Wartag tetapi menutup patung Bunda Maria. Dalam narasi video itu disampaikan penutupan patung setinggi kurang lebih 8 meter itu di tengah rai ada desakan dari organisasi masyarakat atau ormas. Keberadaan patung Bunda Maria itu dianggap mengganggu kenyamanan warga yang akan beribadah di Pulau Suci Ramadan sehingga perlu dilakukan penutupan oleh aparat polsek lendah Kulon, Progo. Kejadian itu menyedot beragam komentar di media sosial bahkan sempat menjadi trending di Twitter. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengutuk keras tindakan aparat itu. Karena itu pihaknya mendesak Kapolri untuk menindak tegas bawahannya yang melanggar Konstitusi Republik Indonesia. Terkait hal itu polisi pun angkat bicara. Dikutip dari Tribun Jogja, Kapolres Kulon, Progo, AKBP Muharoma Fajarini SHSIK menyampaikan klarifikasi penutupan patung Bunda Maria di degolan Kulon, Progo. Penanggung jawab Kamtip Mas di Kulon, Progo itu mengatakan penutupan merupakan inisiatif dari pemilik rumah doa di degolan Gumi Reji Lenda, Kulon, Progo ini. Informasi ini didapat setelah pihak kepolisian bertemu dengan perwakilan rumah doa FKUB dari Kesbangpol, Kemenak, dan yang mewakili dari paroki Kulon, Progo. Disampaikan bahwa rumah doa tersebut selesai dibangun belum lama sekitar Desember 2022. Pihak keluarga pun masih mengurus sosialisasi dengan masyarakat, pemerintah desa, FKUB, di mana rumah doa ini belum diresmikan. Lebih lanjut, pada prinsipnya pembangunan rumah doa itu perlu adanya sosialisasi ke pihak masyarakat dari keluarga, toko desa, dan tentunya dari FKUB. Ia mengklaim tidak ada ormas yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman utamanya di wilayah Kulon, Progo. Sementara Sutarno, adik kandung pemilik rumah doa yaitu Yakobo Sugiharto yang bertempat tinggal di Degolan mengatakan pada hari Rabu jam 9 waktu Indonesia Barat menutup patung Bunda Maria merupakan inisiatif dari pemilik rumah doa yaitu Sugiharto di mana pembangunan masih untuk menyelesaikan administrasi. Untuk berita selengkapnya, pemirsa Bangkapos bisa langsung cek di bangkapos.com dan posplitur.co selamat menikmati.